Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan dari bidang kehormatan DPP PDI Perjuangan, buntut pengakuannya yang siap maju menjadi calon presiden. Ganjar pun mengaku menerima sanksi lisan tersebut sebagai bentuk disiplin kader. Ganjar memahami sanksi itu diberikan karena pernyataannya menimbulkan kehebohan publik. Ia lantas menyatakan dirinya akan tetap mengikuti aturan atau apapun yang terpenting merupakan keputusan dari partai, termasuk soal pencapresan yang sepeduhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kedati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia kembali menuturkan semua kader harus siap apabila harus mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif. Ganjar mengatakan akan mengikuti instruksi partai untuk fokus mengurus daerah yang dipengganginya saat ini, yakni Jawa Tengah. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya siap membantu pemerintah nasional dalam mengendalikan inflasi. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP, Kamakko Marudin Watumun mengatakan, Ganjar dicatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di ranah publik. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP-PDIP Hasto Kristianto menegaskan, partainya memiliki komitmen untuk merawat setiap kader. Sekretaris Jenderal DPP-PDIP, termasuk bomat unsur penegakan disiplin partai. Hal ini dinilai penting karena PDIP dibangun dengan cita-cita besar bagi penjayaan bangsa dan juga negara. Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP, termasuk bomat unsur penegakan disiplin partai. Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP, termasuk bomat unsur penegakan disiplin partai. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperkaiki. Dan tentu saja yang ketiga, Pak Sekretaris Jenderal DPP-PDIP terjuangan, biarkan juga ya, semua keputusan berkait dengan PDIP adalah keputusan keplokan. Jadi semua pasukan yang disiplin. Dan saya orang yang atas tuju, tadi yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, ngurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja memiliki inflasi. Yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk mengeraskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum. Yang kami coba bereskan adalah diluar samping lagi makanan pendamping berat. Dan ini yang dipakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, itu yang akan kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan brida sebagai mitranya brida untuk mereset itu agar kemudian bisa kita selesai. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Segen sudah kita perjumahkan yang ada di bawah, termasuk syarga benjana yang ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian untuk kursus di publik dan yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan berkata silahkan terima. Kami bagian dari disiplin dan berkata juga oleh Pak Asok. Ada yang mau tanya lagi? Kenapa? Kenapa? Oh gini, karena saya orang di kelas, semua kaget justisnya. Apapun. Tapi keputusan dari Ketua Umum dan itu adalah keputusan Tom. Terima kasih. 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 Terima kasih.